Halo guys, balik lagi sama gue Abe Arief. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat semua ya. Di vlog kali ini gue mau mereview tentang video mapping yang ada di Monas guys. Video mapping ini memang selalu diadakan oleh pengelola Monas pada waktu-waktu atau acara-acara khusus aja. Mudah-mudahan pada vlog gue kali ini bisa menjadi tempat rekomendasi kalian untuk menghabiskan libur akhir tahun atau malam tahun baru di Monas guys. Nah seperti apa keseruan video mapping ini? Tonton terus sampai habis ya. Terima kasih telah menonton! 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 tajap pahit, sumpah penguda, proklamasi, hingga masa pembangunan muda. Monumen ini seolah sebagai penanda bahwa beristiwa bersejarah hadir karena perjuangan sebagai elemen. Terima kasih telah menonton! 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 Otentik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 disimpan. Bersanding dengan lambang negara Garuda Pancasila dan peta kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlapis emas. Ruang tenang untuk meningkat cipta mengenal hakikat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 sungai kelapa, menjadi Jaya Karta, Lepas Tafian, kemudian menjadi Jakarta, Hingga Milu. Perubahan dan pembangunan yang besar di semua kegiatan kota, modernisasi, transportasi, dan penatangan kota yang terintegrasi, mengubah wajah metroporikan ini menjadi kota yang indah dan nyaman di pulih. Terima kasih. 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 dan Jakarta adalah titik tolak pengalunan di Nusantara. Tak hanya untuk berasa dengak, setiap warga harus ikut menikmati. Kesetaraan adalah sebesar-besarnya untuk kebahagiaan warganya. Sesuai dengan silat lima Pancasila, keandilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyongsong kota global yang maju dan menghagiakan warganya, Jakarta siap untuk berkolaborasi. Karena dengan kolaborasi akan muncul banyak kesempatan-kesempatan baru dan terlihat. Dari kolaborasi akan banyak muncul persatuan. Perbedaan hanya akan jadi kekuatan untuk saling melakukan satu sama lain dan bersama-sama melanjutkan kekuatan di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!